Hai yuk eh cek mit 12 Oke wah sumpah tadi udah rekaman cuman Hai enggak ada gambar jadi pulang lagi udah gimana emang harus diulang ya diulang kemarin terakhir kita bahas loop ya aneh-aneh rasanya ngulang lagi kemarin bahas loop sekarang kita kita bahas data sequence gitu udah dari loop jalan pakai keurutan gitu masuk ya data urutan kita belajar data urutan gitu biasanya kan dalam programming kita bisa kenal namanya Ray dalam bahasa semua bahasa pemerograman tuh pasti ada yang namanya Ray gitu nah Ray ini biasanya digunain kalau itu udah ambil data ke database gitu kan atau kita main data-data banyaklah gitu ya paling serisi ya database maksudnya nantinya gitu terus dalam Python ini kita bakal kenal yang namanya tipe data tahu data sequence itu data urutan data sequence nah data sequence di Python ini ada beberapa gitu nah yang pertama yang mau kita bahas itu ada tipe data tipe data list data list ini tipe data yang paling umum paling sering dipakai di Python gitu gimana penulisannya penulisannya itu dipuka pakai kurung siku dan ditutup dengan kurung siku gitu datanya ditulis kayak biasa dipisahin pakai koma 11 12 13 14 itu yang menarik enggak cuman satu atau satu ragam tipe data aja enggak cuman integer aja dia juga bisa dimasukin tipe data lainnya kayak tipe data string salah itu ya ini kan string gitu mengenai contoh doang string gitu atau tipe data float itu 4,5 atau tipe data boolean true true way atau bahkan tipe data list itu itu sendiri itu 123 betul ya udah ini tuh gitu nah gimana cara nampilin ya nampilin ya nampilin ya kayak biasa itu print list 1 tutup set jalanin boom dia bakal nampilin sesuai apa yang ditampilin gitu gitu Nah misalnya Bang saya mau ngambil satu aja nih nggak butuh banyak-banyak saya butuhnya stringnya aja nih Nah di dalam sekuensi ini dalam tip data sekuensi ini mereka ini punya yang namanya indeks gitu Oke lah nah indeks dari data yang ada di dalam sini nih dia ini dimulai dari nol gitu jadi Kak kalau array kan biasanya ada ada keynya gitu ini mereka punya punya key sendiri indeks sendiri meskipun nggak kelihatan tapi ini ada indeksnya gitu depan ini dimulai dari nol terus 12 dan seterusnya gitu jadi mulainya dari nol Nah nggak cuman dari depan kita juga bisa mulai dari belakang kalau depannya nol nol berarti belakangnya adalah min 1 min 2 min 3 dan seterusnya belakang contoh saya mau manggil a string nih berdiri 0123 itu kan saya panggil indeks ketiga itu udah jalanin hasilnya bakal string string aja misalnya ah nah kalau saya cuma mau ambil 123 data di depannya aja nih gitu itu ada namanya slice itu bisa slice terpotong kita ambil depannya yang tiga angka depan aja gitu 123 012 33 kan abis ini ini tapi di belakang kanan koma nggak akan dihitung jadi koma pertama koma kedua koma ketiga dibuang jadi tiga data depannya aja set jalanin Hai 12 13 14 ya udah tiga tiga tipe data aja yang diambil gitu begitu juga belakangnya setnya adalah dia ngambil dari indeks ketiga gitu 0123 diambil dari indeks ketiga 4 sampai berikutnya nah misalnya saya cuma mengambil dari indeks pertama sampai ke indeks ketama kedua tiga keempat indeks keempat berarti saya ambilnya dari 1 sampai 5 gitu karena indeks kelima nggak bakal dihitung yang bakal diambil cuma sampai indeks keempat kan next pertama next 23 indeks keempat Oke setelah itu enggak cuma disitu kita juga bisa mau misalnya Bang jelek banget banget tipe datis masa string gitu list ganti Oke please salah salah list indeks keberapa nih dia nih indeks ketiga kan indeks ketiga terganti sama dengan berapa indeks ketiganya eh berapa apa ini setiapnya yang baru besar data itu kan kasih beginian data ya udah gitu kita hapus kita tampilin aja semuanya langsung dia bakal berubah string jadi data gitu atau yang lainnya juga bisa gitu kita ubah jadi ah untuk lain salah 13 ini saya mau coba lubang 13 jadi 30 aja ya terserah gitu bisa bisa rampang 30 dengan set kalanin ya udah tuh ya udah 30 30 30 ini oke terus udah itu apa nih udah itu kita bisa misalnya mau hapus tuh menghapus set ya tipe data terakhir jelek banget bang udah hapus telis satu apa nih ya ini seberapa 1 0 1 2 3 4 5 6 itu langs ke-6 kita hapus set kita jalanin ya dia nggak bakal muncul lagi bye-bye tapi kita juga nggak bisa salah salah-salah asalan gitu misalnya Hai indeks ke-6 kan udah nggak ada saya mau panggil indeks ke-6 gitu jadi bakal error-error gitu karena nggak ada indeks ke-6 apalagi 7 8 9 10 9 seterusnya gitu karena indeks ke-6 udah dia udah ngapusnya juga sama gitu misalnya kita ngapus indeks ke-7 gitu indeks ke-6 kan ada gitu ya ya tapi karena error ngapusnya nggak bisa nggak bisa dihapus karena indeks ke-7 itu nggak ada jadi yaudahlah jangan ngadang ada yang ada-ada aja tuh terus apalagi nih habis hapus nah habis hapus kita udah update hapus nih terus kita juga bisa nambah tapi nambahnya pakai fungsi dia ada fungsi list jadi kita kasih nama listnya di satu open open ini buat nambah gitu Hai terus kita masukin apa yang mau ditambahin itu misalnya ada data sker baru ya udah ini data baru gitu karena dia string ya data baru lihat nih Hai dia bakal muncul data baru ngegantiin indeks ke-6 yang indeks ke-6 kan ini tadinya nih karena dia dihapus ya jadi pokoknya dia ditambah di terakhir lain kan kita taruh sebanyak-banyak ya udah bakal nambah terus ke-6 ke belakang-belakangnya gitu Hai ah ah atau kita misalnya semua punya list2 nih ke-2 ke-10-20-30 jukan 20 nasi mau gabungin gitu gampang caranya kalau gabungin ya tinggal tambah aja please please nulis 2 set jalanin udah dia bakal lanjut gitu jadi udah dilanjut aja gitu digabung enggak bukannya dia ditambah ini ditambahin ditambahin ya enggak bukannya 10 tambah 20 tambah ya enggak gitu enggak gitu dia dia bakal nambah jadi dua bagian gitu atau misal ini saya penulis 2 kan penulis 2 sekali jadi tiga apa yang maka dia lakuin gitu coba kalian tebak Hai yang dia bakal lakuin adalah dia bakal mengulang dia enggak kali value-nya tapi dia bakal pulang soalnya tiga kali itu bukannya 10x3 ya enggak tapi 10 20 30-nya ada tiga kali itu jadi 10 20 30 10 20 gitu nah terus dia juga ada fungsi yang paling sering dipakai lagi fungsi yang paling sering dipakai itu ada plan ada Max ada mini lainnya yang paling ini buat ngitung panjang-panjang dari air atau banyaknya data dari si alis ini misalnya print tuhan print fungsi lain print dari list1 list1 tuh nih saya pemen dulu ya atau harap komentar dengan ini juga dengan dipakai set jalanin disatu panjang ada berapa dia kali itu ada tujuh gitu masa sih tujuh nggak percaya coba kita hitung itu 123456 ini dihapuskan namanya dihapus indeks 6 itu tapi kita tambah lagi gitu atau baru jadi tujuh lagi gitu kan atau misalkan kalau ini kita kita komen set jadi apakah jadi 8 karena datanya 812345678 dengan data baru ini tuh nah Max ini ini apa Max ini buat eh ngambil nilai terbesar gitu eh print print Max tuh misalnya please dua kan nilai terkecilnya adalah 30 itu udah udah dia bakal ngasih tahu kalau nilai terkecilnya adalah 30 tuh selesai bisa nampilin inginkan please dua gitu tapi dia bakal bermasalah itu kalau bermasalah kalau Hai tipe datanya enggak seragam gitu misalnya ini data ini string kan integer-integer-integer string ke 4 error kenapa errornya dia karena nggak bisa dibandingin string sama integer gitu not supported between instance string dan integer ya istri mana bisa dibandingin sama angka gitu angka mana lebih besar hurufnya besar lebih kecil nggak ada jadi ya udah kayak gitu aja ini tipe data yang eh ini tipe data list dan fungsi-fungsi yang sering dipakai itu delpen dan Max min gitu ya terus kita masuklah ke tipe 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 data kedua tipe data kedua ya gitu tipe data kedua itu namanya tappel tappel tipe data tappel ini sama bener-bener sama kayak list cuma bedanya apa bedanya tappel ini dia nih gampang nih ini bikin datanya gampang 12-13-14-15 koma data itu kan udah eh salah Hai prima ini kita komen aja dulu kita komen kita komen print tutup satu dengan set jalanin bersalah Bim udah nah kalau kayak gini kan jelek nih ini kita bedain ya gitu bedanya tipe data tappel sama data list adalah kurung biasa kalau list itu kurung siku gitu ya kan kalau tappel itu kurung siku nah bedanya lagi tipe tappel itu nggak bisa di update kayak gini gitu gitu itu nggak bisa dirubah gitu ya udah tipe data ini tuh kalau udah kayak gini ya kayak gini itu sisanya sama sisanya sama bener-bener sama cara nambahnya sama bisa di lainnya bisa dilihat minyak maksudnya gitu itu bisa pen juga bedanya dia nggak bisa di rubah udah tuh aja gitu Oke singkat banget kan dan tappel juga udah tappel udah beres kita masuk ke yang terakhir yang terakhir yang bakal saya jelasin ada tipe data Dictionary Dict Dictionary Dictionary 1 tipe data Dictionary ini apa Dictionary itu beda sama list atau tappel gitu karena setiap urutannya setiap urutannya itu ada key dan value 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 gitu terus dia itu ditulisnya dengan kurung kurawal atau kurung kripting dipisahin key dan value-nya dengan titik dua gitu contoh jangan langsung contoh dulu belum penyelesaiannya kurang sedikit lagi nah nilai nilai Dictionary ini nilai data Dictionary ini value-nya bisa bebas bisa data apapun tapi keynya harus jatuh seragam salah string-nya string aja langsung baru kita masuk contoh nama kan nama kadal Oke namanya kadal dipisahin dengan koma gitu kayak misalnya umur-umur teman umur sih kadal adalah kok titik dua berapa Hai berapa umurnya 10 ok umurnya 10 kadal beratnya berapa nih berat-berat si kadal adalah 40,5 gimana ini bor Nah apakah si kadal ini sekolah-sekolah-sekolah-2 true beda semuanya tipe data nih medali string integer slot kebolehan kita print print Dictionary 1 teman WhatsApp jalanin bukan main udah dia apa adanya kayak gini Nah cara manggil gimana misal saya mau ngakil namanya doang gitu dia tetap pakai siku menggunanya enggak pakai kurawal di tetap pakai siku karena dia string ya jadi kita bentuk string juga gitu nama aja nama jalanin muncul nama doang sekadal itu apalagi yang lebih asiknya lagi itu dia nih cara nambahnya doang cara nambah Dictionary itu lebih beda kayak kayak list gitu kalau list kita pakai Apen kalau Dictionary ya udah gitu kasih aja kayaknya baru gitu misalnya alamat kasih kayak baru kasih value nya gitu jauh udah kalau kita jalanin ini bukan nambah langsung alamat jauh beres kan main meres gitu Hai terus cara ngapusnya juga sama aja itu misalnya gitu pakai del juga gitu kita pakai del tapi dia ada fungsin yang biasanya sering dipakai gitu Dictionary 1 karena Dictionary ini agak rentan ya atau ya kalian tahu tentilah bisa di di clear itu udah udah nih kalau di clear dia bakal kosong Hai nggak ada apa-apanya kalau misalnya kalian mau eh saya kalau kalian mau hapus gitu sendiri mau ditiadakan dari kodingan udah del disini ada di satu enak divine ya tuh native udah abis nih dihapus gitu Hai apalagi kita berdasarkan apalagi nih udah nih Nah oke masuk ke loop yang kemarin nih loop yang kemarin gitu kan please satu itu tuh kita mau pakai di for loop for it itu misalkan for it in list satu terjalanin print itu nah ini dia itu tipe data urutan maksudnya buat apa buat nge-print masing-masing dari urutan data hidungan nanti ini bisa kita olah gitu dari data ini nih kita udah ambil satu-satu kita kita preteling kita olah dah tuh kita olah satu-satu tuh ah yang menarik ini kita masuk nested nested look itu nested look ini apa Bang ini kita delanya kita hapus dulu ya kita hapus eh nil kita hapus otomatis kita punya ini kan nih ya dong ini kan nah gini ah cek nih Hai pertama misalnya nih Hai print dulu nih printingan set kanin Hai nah ini kan tipe data list nih ya kan ini tipe ini bisa dikeluarin lagi gitu salah satu dua tiga empat lima enam tujuh tipe datanya ini bisa dikeluarin misalnya saya langsung lah betul tip type gunung tapi saya bisa munculin tipe datanya mereka masing-masing Hai list itu saya tahu di tipe data list ini bakal bisa di di look lagi itu disangka tuh 234567 atau misalnya saya misalnya type-nya ini type list gitu saya bikin tip Oh type i plan tapi asem juga dulu dah gari ini dulu tapi tapi sama dengan please Hai nah jadi dengan langsung aja jadinya sorry wu-wu mantap jadi kalau dia nih type-nya ini print kadal ya udah jauh akan Oh atau kita bisa mau lupa gini for gitu kan for gitu for a-in-i itu a-in-i the print print a-cet jalanin kurung dong astra-cet jalanin ya udah dia jadi ini nested for itu print print ini i-nya sih kalau sih ini adalah list ya berit lagi itu keluarin pretelin itu maksudnya Oke eh kayaknya sampai sini air lu nih kan enggak pada jelaskan paham kan tipe data sequence sequence yang sering dipakai itu ada list ada tapel sama Dictionary disitu yang benar-benar sering tapel itu sama kayak list tapi bedanya enggak diubah Dictionary itu punya key temennya kunci yang bisa dipanggil dan kuncinya itu tipenya harus sama Hai teh itu juga belajar itu tuh nested tahu kan nested itu loop dalam loop ip di dalam ip nanti itu bisa dipakai tipan itu di dalam itu jadi di dalam di dalamnya lagi itu udah sampai sini air lu nih penjelasan kali ini nih kurang lebihnya mohon maaf nih thank you buat yang udah nonton kalau bermanfaat di like barangkali mau di subscribe Hai jalan ya silahkan gitu emang ya kagak ngelarang tepukannya apa-apa semua Hai terus ya ya udah gitu sampai jumpa di video berikutnya thank you main bye bye